bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semoga kalian selalu dalam kehadiran sehat ya dan selalu dilindungi, selalu semangat walaupun kita belajar dalam kondisi jarak jauh tidak bertemu di kelas namun saya harap kita semua selalu semangat dalam belajar demi mencapai masa depan yang lebih baik baiklah, pada pertemuan kali ini perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Mugil Estari saya mengampu mata pelajaran kimia dan IPA di SMK BGRI 1 Gantar nomor WN-nya silakan bisa dicatat barangkali nanti ada pertanyaan atau keperluan mengumpulkan tugas atau keperluan lainnya silakan bisa menghubungi nomor WA yang ada di layar sudah? baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas, kita akan belajar bersama mengenai materi materi dalam sebuah pelajaran kimia tidak sama dengan materi yang kita ketahui secara umum nah, apa sih itu materi? nah, sebelum sampai kita membahas sebuah pembahasan tentang materi sebelumnya, tujuan kita belajar kali ini adalah kalian mampu menganalisis perubahan materi serta pemisahan campuran dengan berbagai cara yang kedua, kalian mampu melakukan pemisahan campuran melalui praktikum sederhana berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia dari materi tersebut baiklah untuk lebih jelasnya lagi apa sih itu materi? kita simak dulu video berikut ini simak baik-baik ya selamat menikmati ya, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai masa dan menempati ruang contohnya banyak sekali ada kursi, kapur, batu bata, udara, dan lain sebagainya semua benda yang bisa diukur masanya atau ditimbang dan berada dalam suatu tempat atau menempati ruang semuanya itu disebut dengan materi lanjut selamat menikmati nah, selain materi itu memiliki sifat materi juga dapat mengalami perubahan nah, perubahan ini terbagi menjadi dua yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia jadi, seperti misalkan kursi bisa berubah kayu bisa berubah air bisa berubah kertas bisa berubah nah, materi itu bisa mengalami perubahan perubahannya contohnya bagaimana? kita lanjut ya, tadi sekilas sudah kalian lihat kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan set baru materi sebelum dan setelah berubah sifatnya masih sama nah, kebalikannya kalau perubahan kimia mengalami perubahan yang menghasilkan set baru jadi, maksudnya sebelum berubah dan setelah berubah sifatnya tidak sama dan ini memiliki ciri-ciri yang menerakan sebuah materi mengalami perubahan kimia jadi, lanjut nah, ini sebentar nah, ini contoh perubahan kimia besi berkarat buah membusuk kayu dibakar nah, kalian tahu besi sebelum dan setelah berkarat itu berbeda atau tidak nah, pasti berbeda ya nah, itu yang disebabkan karena gas oksigen yang ada di udara menyebabkan besi menjadi berkarat nah, itu disebut dengan perubahan kimia kemudian, buah yang mengalami pembusukan bisa dilihat apel ini masih segar bugar ya kemudian setelah membusuk dia menjadi tidak enak dilihat apalagi dimakan nah, ini mengalami perubahan kimia kemudian, kayu dibakar kayu sebelum dibakar kalian tahu kan wujudnya kokoh, kuat, dan berwarna coklat kalau baru ditebang misalkan nah, setelah dibakar jadi apa? ya, betul sekali jadi abu nah, kayu dengan abu sifatnya sama atau berbeda? pasti berbeda lah itu yang disebut dengan perubahan kimia jadi, set yang dihasilkan setelah berubah itu tidak sama dengan sebelum berubah itu dimasukkan ke dalam golongan perubahan kimia paham ya? dilanjut iya, ini ciri-cirinya apa sih yang menerakan sebuah materi mengalami perubahan kimia nah, materi tersebut mengalami perubahan warna kemudian terbentuk gas kemudian terjadi perubahan suhu lalu terbentuk endapan ini adalah salah empat ciri salah satu saja menerakan sebuah materi mengalami perubahan warna sudah cukup dinyatakan sebuah materi tersebut mengalami perubahan kimia apalagi empat-empatnya sudah jelas ya lanjut sampai disini barangkali ada pertanyaan silakan dituangkan di kolom komentar nanti akan saya jawab satu persatu nanti yang memberikan tanggapan atau pertanyaan yang cukup menarik akan mendapatkan kenang-kenang dari saya ya jadi jangan dilewatkan ini sudah tadi perubahan materi ya, sudah selesai apabila masih ada yang belum jelas silakan kalian bisa google sendiri materi tentang perubahan kimia fisika perubahan materi silakan bisa dicari sendiri apabila masih belum jelas silakan ditanyakan atau ingin menanggapi boleh silakan mungkin pertemuan kali ini cukup sampai disini tetap semangat selalu jaga kesehatan selalu optimis baiklah saya Iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh